Keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih belum diketahui. Sebelumnya, Syahrul dilaporkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri saat KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya. Penggeledahan itu dilakukan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun hingga kini, Menteri Pertanian itu tak kunjung kembali ke tanah air. Menurut Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim, pesawat yang ditumpangi Menteri Pertanian itu terjadwal masuk ke Indonesia pada 1 Oktober lalu. Silmi menyebut, Menteri Pertanian itu belum termonitor di sistem jika sudah berada di Indonesia. Dimana keberadaan mentan Syahrul saat ini pun masih menjadi teka-teki.